Wow, seronok betul ya, Gesya. Ini berbeda sekali sih. Jadi kalau di Malaysia ini, maksudnya mereka itu sangat menghargai makanan yang disajikan tuan rumah. Bukan berarti orang Indonesia tidak menghargai. Maksudnya mereka akan betul-betul menghabiskan makanan tersebut. Begitu, makanan yang disajikan. Contohnya ada nasi, ada kue. Nah, mereka akan makan dua-duanya. Tapi kalau di Indonesia, menurut pendapat aku ya, ini menurut pendapat aku. Kalau di Indonesia... Ternyata seperti itu ya, Gesya. Ada beberapa perbedaan antara hari raya di Malaysia dan juga di Indonesia, Gesya. Nah, itu hampir sama sih kampungnya Mbak Ica dengan kampung saya, Gesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Ca'o Mujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Ternyata dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Oke, guys. Sekali ini kita akan reaksi sebuah video, guys. Perbedaan hari raya di Indonesia maupun di Malaysia yang mungkin ini sedikit berbeda, ya, guys. Sedikit saja perbedaannya. Mau tahu kan? Nah, di sini kita akan mendengarkan salah satu vlogger, salah satu YouTuber yang ada di Malaysia. Tapi dia berasal dari Palembang, Indonesia. Nah, tak apa-apa lama-lama langsung saja, guys. Kita upload videonya. Let's go. Halo semuanya. Balik lagi sama aku, Ica Jaiko. Thank you buat kalian yang udah selalu support YouTube channel aku dengan cara klik like, juga komen di kolom komentar. By the way, buat kalian yang baru datang di YouTube channel aku, kenalin channel Ica Jaiko ini akan membahas seputar Malaysia. Karena sekarang aku lagi bekerja di Malaysia, so aku akan membahas insya Allah tentang kehidupan sehari-hari di sini. Juga, apa bedanya sih kehidupan di sini sama di kampung aku, Palembang, atau Indonesia negara aku. Oh, Palembang. Oke, guys. Minil Aidilofa izin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini masih lebaran, ya. Masih suasana lebaran. Jadi, di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian semua tentang perbedaan lebaran di Malaysia dan Indonesia. Tapi sebelumnya aku bakalan kasih cuplikan dulu gimana sih aku lebaran di rumah salah satu bos aku, bos kerja aku. Di kampung Malaysia ini. Oke. Dan ini dia. Wow, jadi open house lah. Kebiasaan orang Malaysia itu open house, guys. Jadi, karyawan di sana juga ataupun pekerja yang ada di sana diundang ke rumah bosnya. Wow, seronok betul, ya, guys. Ya, ini berbeda sekali sih. Kalau bekerja di Indonesia paling cuma buka bersama, habis itu nggak ada open house, open house gitu ya, guys ya. Ya, seperti itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ternyata itu yang saya dengar, yang saya tahu juga daripada teman-teman itu adalah Ya, banyak open house yang dilakukan hampir setiap rumah. Hampir semua rumah itu melakukan open house dan mengundang ya teman-teman dan juga karyawannya, guys ya, terbaik. Ini dia suasana kalau kita lebaran di kampung Malaysia, teman-teman. Semuanya menyambut dengan cara makan-makan besar. Itu dia, aku perginya sama salah satu teman kerja aku, namanya Alia. Jadi, ini kita tadi habis makan kue-kue lebaran yang disajikan di atas meja sama yang disajikan di depan. Jadi, ini kita lagi ngajak main Yusuf aja. Dan kue lebarannya itu enak-enak loh, guys. Ada salah satu kue namanya itu kue cheese yang mirip banget sama kue Indonesia. Dan ini Yusuf lagi rewel banget. Dia mau main ke depan entah mau kemana, tapi lucu kan Yusuf ini, guys. Lihat aja gimana reaksi dia sama mamanya. Oh, 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 comel banget sih. Oke. Rasa pengen culik deh. Nah, itu dia tadi cuplikan aku berhari raya ya. Di rumah bos aku, bos tempat kerja aku di kampung Malaysia ini. Jadi, apa sih perbedaan lebaran di Malaysia dan Indonesia menurut pandangan aku? Ini menurut pemandangan aku ya, pandangan orang kan beda-beda. Iya, apa sih? Pendapat orang beda-beda, tapi ini menurut pendapat Ica Joiko. Tolong komen di komentar ya, kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau ada yang harus dibutuhkan. Tolong komen di kolom komentar. Jadi, perbedaan yang pertama. Kalau lebaran di Indonesia itu, khususnya di kampung aku ya, kampung aku, Palembang, meriahnya itu paling-paling tujuh hari pertama syawal. Tujuh hari pertama syawal itu kayak kita sering datang ke rumah orang. Maksudnya, berlebaran lah, berhari raya. Kita datang ke rumah saudara marah atau teman-teman. Teman-teman juga datang ke rumah kita, open house, gitu-gitu. Terus, setelah tujuh hari ke atas, udah kayak hari-hari biasa aja. Sudah hari bekerja, biasa-biasa aja, gitu loh. Tapi, maksudnya tetap lebaran, tapi biasa-biasa aja. Bukan lebaran yang seperti tujuh hari pertama, gitu. Tapi, kalau di Malaysia ini, mereka satu bulan penuh syawal itu akan merayakan lebaran. Maksudnya, contoh nih, minggu ini nanti ada yang open house di rumah ini. Terus, minggu depannya lagi ada open house di rumah itu. Terus, selama satu bulan. Jadi, meriahnya lebaran itu satu bulan penuh syawal. Selama syawal. Jadi, itu yang aku lihat si perbedaannya. Salah satu perbedaannya ya. Perbedaannya yang paling utama menurut pendapat Ica Jeiko. Perbedaan yang kedua adalah tentang jamuan. Nah, ini menurut pendapat aku juga ya, teman-teman. Kalau di Malaysia ini, kalau misalnya si tuan rumah sudah menyajikan makanan, baik itu makanan kue-kue atau makanan berat seperti nasi atau contohnya lemang, rendang, atau makanan yang berat-berat ya pokoknya. Contohnya nih, kita cuma makan kue-kue aja. Nanti mereka bakalan tanya, kenapa nggak makan ini nasi? Katanya gitu. Maksudnya kenapa nggak makan, makanannya, kita nggak bisa makan makanan itu kah, atau alergi, atau pedas, atau kurang sesuai sama kita. Nanti tuan rumah itu bakal nanya gitu. Karena mereka kira masakannya itu nggak enak. Padahal, aku waktu itu, lebaran di rumah bos aku itu malu-malu masih. Bukan yang nggak mau makan. Jadi aku sama teman aku itu masih kayak malu-malu gitu. Sampai udah kerja, udah jam kerja nih, maksudnya hari ini lebaran kan di rumah dia. Terus biasanya kerja. Ditanya lagi sama dia, kenapa nggak makan itu waktu hari raya? Makanannya tak sedap ke, tak sesuai ke, tak biasa ke, dia tanya macam tu. Lepas tu, lepas tu kita jawab, kita makan. Tapi selepas, selepas abang menghilang lah, menghilang, bagaimana? Selepas itu baru, baru ambil, ambil lemang, dan teman-teman lainnya. Kalau teman aku dia nyoba roti jala, aku nyoba lemang, sup ayam, dan kue-kue yang lainnya. Jadi kalau di Malaysia ini, maksudnya, Mereka itu sangat menghargai makanan yang disajikan tuan rumah. Bukan berarti orang Indonesia tidak menghargai, maksudnya mereka akan betul-betul menghabiskan makanan tersebut. Makanan yang disajikan, contohnya ada nasi, ada kue, nah mereka akan makan dua-duanya. Tapi kalau di Indonesia, menurut pendapat aku ya, ini menurut pendapat aku. Kalau di Indonesia, kita makan kue saja, itu sudah cukup. Maksudnya kayak, at least kita makan di rumah orang tersebut, itu maksudnya. Berarti kita sudah berhari raya. Begitu ceritanya. Nah, kalau perbedaan yang nomor tiga, itu tentang minuman ya. Minuman yang disajikan saat hari raya, kalau di kampung aku nih ya, aku rasa sama aja, semuanya general di Indonesia juga. Kita lebih prefer untuk menyediakan minuman kaleng atau minuman cup. Maksudnya minuman yang sedia saji, sudah siap. Jadi kita nggak perlu menyajikan-nyajikan lagi. Tapi yang aku lihat di sini, hari raya tahun lalu, aku ke rumah pakci aku, maksudnya pakci angkat aku di Malaysia ini, selama tahun ini aku hari raya di rumah bos, mereka menyajikan minuman itu memang minuman yang dibuat. Maksudnya sirap, yang mereka memang buat pakai batu es, pakai air, pakai gula. Maksudnya memang dibuat. Bukan minuman tin atau minuman cup yang cepat saji. Maksudnya yang langsung disajikan. Kalau misalnya sudah ada tamu, langsung disajikan minuman kaleng, minuman tin tersebut. Kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini, yang memang minuman mereka sediakan. Nah, itu menurut pendapat Ica setakat ini ya. Setakat yang Ica pernah berhari raya di rumah teman-teman atau sedar-sedar keluarga kedua di Malaysia ini. Nah, jadi itu dia tadi perbedaan hari raya di Malaysia dan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian semua? Apakah ada perbedaan lagi? Coba komen di kolom komentar. Thank you ya buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk klik like video ini. Subscribe buat kalian yang baru mampir ke channel aku. Juga share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye. See you on the next video. Oke guys, ternyata seperti itu ya guys ya. Ada beberapa perbedaan antara hari raya di Malaysia dan juga di Indonesia guys ya. Kalau tadi pengalaman daripada Mbak Ica. Kalau pengalaman saya guys ya. Kalau kita lihat cerita-cerita daripada Mbak Ica tadi. Bahwasannya hari raya di sana itu satu bulan penuh ya. Satu bulan sawat. Kalau di kampung saya sama juga Mbak Ica. Jadi cuma tujuh hari saja. Dan kita di hari pertama itu jalan-jalan ke rumah saudara Mbak Ica. Sampai tiga hari. Lepas itu duduk ke rumah. Ya dan setelah itu baru kita ke rumah teman. Sampai tujuh hari itu. Dan juga kalau kue-mue-nya ya betul kata Mbak Ica tadi. Bahwasannya kalau di sini itu tidak harus makan berat. Ya cukup makan kue-kue-mue saja. Abis itu udah selesai kita pamitan gitu ya guys ya. Nah itu hampir sama sih kampungnya Mbak Ica dengan kampung saya. Oke kali ini kita akan baca komentar juga nih guys. Biar kita menambah wawasan juga ya. Nah seperti pernah kulihat gadis ini tapi di mana ya. Ya iya di mana. Orang Palembang ya kok sama aja kayak orang Malaysia. Tapi aku suka. Aku suka. Azik. Nah ini ada Elsa juga. Halo Ica. Azik. Ada Elsa di sini ya guys ya. Oke di sini jika raya di kampung Malaysia adalah kamu beraya bersama keluargamu. Oke ini pendapat Biosmith ya. Bedanya jika beraya di Malaysia. Oke kamu raya bersamaku sebulan open house. Maksudnya macam mana nih guys. Azik nih guys ya. Oh dan di sini ada juga ya. Selamat hari lain untuk Ica. Semangat bekerja di Malaysia. Semoga mudah Rizky. Ya semuanya betul. Tak ada yang silat. Saya pernah jumpa orang Malaysia yang menyediakan minuman tir. Untuk menyambut tamu di hari lebaran. Oh ada juga ternyata ya guys ya. Kalau kita itu lebih ke yaudahlah kita buatin. Bisa seperti itu. Kalau di kampung saya itu lebih kayak dibuatin. Kayak teh lah terus kopi lah terus sirup dan lain sebagainya. Itu hampir sama sih kalau menurut saya di situ ya guys ya. Dan kalau di kampungnya Ica tadi itu sebagian ya banyak yang pakai cup. Di situ ya guys ya. Oke di sini ada komentar guys. Open house jangan malu-malu deh. Ica bisa maka apa saja menu yang disediakan deh. Tapi bagus deh guys ya. Ketika kita nampak seseorang bos lah. Bos ya kan. Nampak karyawan itu atau pekerja itu tak makan. Eh lepas itu esoknya pun dekat office pun dia tanya kenapa tak makan. Jadi peduli gitu dengan karyawannya. Seperti itu ya guys ya. Terbaik banget sih guys ya. Bos daripada adik Ica ini guys ya. Salam dari Perak. Semoga banyak videonya dan sukses. Oke mantap lah guys ya. Oke jangan lupa guys ya support terus ya. Ica Joiko guys channelnya di deskripsi. Subscribe dan like video-videonya. Share video-videonya supaya lebih berkembang lagi. Dan saya lihat video daripada di Ica ini ya guys ya. Ini sangat-sangat bagus sekali. Kontennya sangat-sangat bagus ya. Maksudnya adalah nge-sharing ya pengalaman yang ada di Malaysia maupun di Indonesia. Seperti itu ya guys ya. Oke itu dulu videonya. Terima kasih telah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Saya Pomin Udu Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!